... Gunakan seutas tali, beginilah perjuangan warga desa Sinar Pagi... ...kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu... ...demi beraktivitas. Menantang derasnya arus sungai, terpaksa mereka lakoni... ...karena jembatan penghubung hanyut Maret 2015 lalu. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda jembatan dibangun kembali. Putusnya jembatan membuat 225 kepala keluarga... ...di desa Sinar Pagi terisolir. Kami untuk beberapa bulan ini sudah tiga kali buat rakit. Botoroyong buat rakit suadaya masyarakat. Tapi hanyut semua. Jadi untuk sekarang, inilah kendalanya. Kalau seandainya mereka mau balik ke Sinar Pagi... ...dari pukuh terpaksa mereka tidak jadi. Karena menyangkut. Aksesnya, Bu, dari desa Sinar Pagi ke desa terdekat... ...itu berapa kilometer? Untuk aksesnya itu 2,5 kg. Harus dilewati sungai ini? Sungai harus satu-satunya jalan penghubung... ...dari desa tetangga ke desa Sinar Pagi... ...jadi jalan-jalan. Perjuangan belum selesai. Selain lewati derasnya arus sungai... ...warga harus berjalan kaki sejauh 2,5 km... ...melintas hutan untuk dapat keluar desa. Hal ini berdampak pada perekonomian warga... ...karena mereka tidak bisa membawa hasil pertaniannya... ...keluar desa. Terima kasih telah menonton!